Inilah teman-teman retaining wall sebesar ini ya dan slow protection setinggi ini Ini sepanjang dari jalur sapiret ke-19 Ini salah satu retaining wall dan slow protection terluas ya teman-teman di proyek jalur kereta cepat Jakarta-Bandung Yang nanti ini akan menjadi pemandangan dan tampilan yang paling keren teman-teman Ini adalah satu-satunya jembatan gantung sebagai alternatif masyarakat untuk menuju ke pemakaman sekitar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng Haki di channel Ngabolang Rece Masih di jalur proyek kereta cepat Jakarta-Bandung teman-teman Tepatnya berada di season 2 Sekarang ini saya sedang berada di lokasi DK70 Tepatnya di jalur sapiret ke-19 Berada di lokasi DK70 plus 875 sampai dengan DK71 plus 605 Atau kurang lebih jalur sapiret ini sepanjang 730 meter Inilah kondisi jalur sapiret ke-19 yang ada di season 2 Nampak disini jalur sapiret ini paling wah ya Karena di pinggir kiri kanan jalur sapiret ini Ternampak sekali retaining wall dan slow protection yang begitu luas Dibanding dengan jalur sapiret yang lainnya Bisa teman-teman lihat retaining wall dan slow protection yang ada di sebelah kanan Sebelah sana teman-teman Ini sama ya seperti halnya yang ada di sebelah sini Di depan saya adalah slow protection dan retaining wall yang sudah terpasang Yang sangat luas sekali dan tinggi Kurang lebih 90% untuk pemerataan dan pengaruhan bagian jalur Hingga bisa dilalui kometo bokeeder Karena sesaat lagi mesin launcher yang ada di jembatan layang ke-18 Tepatnya berada di sebelah sana teman-teman Itu langsung ya dari jembatan layang ke-18 Akan langsung ke jalur sapiret 19 Makanya ini sekarang sedang dikebut pengerjaan Supaya nanti bisa dilalui sebagai jalur perlintasan kometo bokeeder Untuk bisa memasang bokeeder ke jembatan berikutnya Atau ke jembatan layang 19 di kembang kuning Jadi lokasi ini teman-teman ada salah satu nampak yang unik ya Di sini ada satu buah jembatan gantung atau jembatan bajak kecil Yang hanya bisa dilewati oleh orang-orang teman-teman Jadi ini tidak bisa dengan kendaraan Baik itu mobil ataupun truk ya Tapi sepertinya motor masih bisa Dan itu maksimal 10 orang ya 10 orang itu adalah jumlah maksimal orang yang tepat berada di atas jembatan Di bawahnya adalah jalur proyek kereta cepat Jakarta Bandung Itu adalah jembatan yang sekarang ini masih bisa dipergunakan Untuk warga sekitar ke arah sebelah sini Yaitu ke arah pemakaman teman-teman Mungkin itu akan dipertahankan ya Atau saya juga kurang tahu ya Itu nanti dipertahankan Atau dibongkar dengan jalur yang baru Saya juga kurang tahu Tapi sampai saat ini Jalur tersebut atau jembatan ini masih bisa dipergunakan Ya panjang jembatan kecil ini Hanya selebar dari jalur kereta cepat Jakarta Bandung teman-teman Tepat di bawahnya ada progres kereta cepat Jakarta Bandung Di jalur subgrade ke 19 Yaitu saja yang bisa saya sampaikan Untuk informasi terkini Yang berada di lokasi DK70 sampai dengan DK72 Di jalur subgrade ke 19 Sampai jumpa di video berikutnya Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye